Intro Shalom Jemaat Kejahat Ketapang Saya berdoa setiap kita terus mengalami Tuhan yang memimpin dan mendampingi setiap kita melewati setiap badai kehidupan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang kau sediakan bagi kami terima kasih untuk segala berkat, kasih dan setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami tolonglah kami ya roh kudus yang rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu berbicara kami siap untuk mendengar firmanmu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-61 dan 62 saya akan membacakan dalam akitab terjemahan baru edisi yang ke-2 demikianlah firman Tuhan seorang yang lain lagi berkata aku akan mengikut engkau Tuhan tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga ku Yesus berkata kepadanya setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah cuma kekasih Kristus dalam bagian firman Tuhan ini Tuhan Yesus dan para murid sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem Yesus tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat menuju salib karena itu di minggu-minggu terakhir pelayanannya Yesus semakin tegas mengajar apa arti sesungguhnya menjadi seorang pengikut sang Mesias calon murid yang pertama ayat yang ke-57 dan ke-58 Yesus membahas soal harga ketidaknyamanan ketika kita memilih untuk mengikuti dia di calon murid yang kedua ayat yang 59 dan 60 Yesus membukakan soal pentingnya sebuah dedikasi yang total kepada Allah kasih kita kepada keluarga tidak boleh melebihi kasih kita kepada Allah dan kerajaannya pada bagian firman Tuhan yang kita baca mengisahkan calon murid yang ketiga yang juga ingin mengikut Yesus tapi sebelum dia mengikut Yesus dia ingin berpamitan terlebih dulu dengan keluarganya permintaan ini mirip dengan kisah Elia dan Elisa ketika Elia memanggil Elisa untuk menjadi muridnya Elisa meminta izin untuk berpamitan dahulu dengan ayah dan ibunya dan Elia mengizinkannya perbeda dengan kisah itu Tuhan Yesus menolak permintaan calon murid ini dan mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah kenapa begitu? kalau saya jadi calon murid itu saya akan ngomong Tuhan Elia saja ngizinin loh Elisa untuk pulang pamitan dulu masa Tuhan Yesus enggak? tak pamitan itu enggak akan makan waktu selama menunggu ayah meninggal lalu kenapa Tuhan Yesus tidak mengizinkan sang calon murid berpamitan dulu dengan keluarganya? ini menunjukkan bahwa otoritas Yesus ada di atas Eli panggilan Yesus kepada calon muridnya memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi dibandingkan ketika Eli yang memanggil muridnya yaitu Elisa selain itu ini juga menunjukkan bahwa ada sebuah urgensi pemberitaan Injil itu harus segera dilakukan dan dikerjakan karena kerajaan Allah sudah semakin dekat Yesus sudah akan melakukan pekerjaan Allah melalui dirinya sehingga tidak ada waktu penundaan lagi untuk menjawab panggilan Tuhan semuanya kasih Kristus firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya kesegeraan dalam menjawab panggilan Tuhan mengerjakan kerajaan Allah mungkin kita pernah ada di suatu situasi yang kita sedang sibuk banget jadwalnya tapi kita tahu ada seorang teman, seorang rekan yang sedang membutuhkan pertolongan kita apa yang kita lakukan Bapak Ibu? apakah kita memilih cuek bebek? lain kali saja deh kalau saya enggak sibuk atau kita mau rela berhenti sejenak dari kesibukan dan meluangkan waktu untuk menyapa dan mendoakan rakan kita atau mungkin kita tahu ada suatu kebutuhan pelayanan di gereja atau di suatu tempat yang kita tahu kita bisa berbagian di dalamnya tapi kita masih menunda-nunda untuk menjawabnya karena alasan kesibukan, kerepotan, keluarga dan sebagainya atau kita menunda memberi waktu bersama keluarga memberitakan Injil kepada anggota keluarga dengan dalih kita sedang sibuk mencari nafkah bagi keluarga coba kasih Kristus pilihan untuk pengikut Yesus bukanlah pilihan yang mudah kita harus lebih peka dan rela menjawab panggilan Tuhan sesegera mungkin dibandingkan mengurusi hal-hal pribadi kita sendiri siapkah kita membayar harga sebagai pengikut Kristus kita rela kehilangan kenyamanan kita dan bahkan memprioritaskan hidup seutuhnya untuk memberitakan Injil, mengerjakan pekerjaan Allah tanpa sebuah penundaan kiranya Rauh Kudus menolong setiap kita melakukan firmannya amin, mari kita berdoa Bapak Alam Surga terima kasih untuk firmanmu yang baru sekali lagi mengingatkan kami betapa pentingnya kami menjawab panggilanmu sesegera mungkin tolong memberikan kami hati yang peka dan peduli yang terjadi di sekitar kami sehingga kami bukanlah menjadi orang-orang Kristus yang egois tapi menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai dan sukacita bagi dunia di tempat kami berada hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati